Pemirsa dari hasil pemilihan umum tanggal 13 April lalu, pasangan Jokowi-Ma'ruf meraih, maksud kami 17 April lalu, meraih suara terbanyak di PPLN Washington DC. Sedangkan di tingkat legislatif, PDIP memperoleh suara terbanyak. Sedangkan sejumlah PPLN di wilayah lainnya di Amerika hingga berita ini diturunkan, belum selesai penghitungan suaranya. Dari hasil penghitungan suara yang masuk lewat pos ke PPLN Washington DC, Paslon 1 memperoleh 430 suara. Sedangkan Paslon 2, 116 suara. Sementara pemilih yang langsung ke TPS, 683 suara diberikan kepada Jokowi-Ma'ruf dan 236 ke Prabowo, Sandiaga. Kemenangan pasangan Paslon 01 di ibu kota Amerika ini disambut gembira oleh para pendukungnya. Kami merasa sangat terharu dan bangga dengan kemenangan Pak Jokowi-Amin ini. Hasilnya ya puas. Sedangkan Kubu Prabowo, Sandi menerimanya dengan hati terbuka. Ya kita tetap semangat aja sih. Betulnya nggak kecewa juga karena kita belum tahu secara keseluruhan ya. PPLN Washington DC adalah PPLN pertama. Sedangkan wilayah lainnya rekapitulasi masih berlangsung. Karena suara yang harus dihitung jauh lebih besar. Seperti halnya penghitungan surat suara di PPLN Washington DC ini. Untuk menghitung kurang dari 600 surat suara melalui POS diperlukan waktu lebih dari 8 jam. Bayangkan jika surat suara itu berjumlah ribuan. Seperti halnya PPLN Los Angeles. Pemilu lalu kan hanya presiden. Kita kalau presiden aja cepat. Yang lama itu presiden rata-rata cepat ya. Yang lamanya itu bukan hanya buka tutup. Surat suaranya kan besar. Dan untuk penghitungan suara di Washington DC, para saksi memastikan bahwa pihaknya tidak menemukan kejanggalan. Oh ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah insya Allah gak ada ya yang di dirisi. Semuanya berjalan dengan aman dan lancar. Dari saksi Paslon 01 juga sangat kooperatif. Jadinya masalah perolehan suara, jadinya suara itu kami memang selalu menang ya. Di luar negeri, khususnya di Amerika. Karena memang banyak pendukung Bapak Jokowi ya. Untuk mengetahui hasil perolehan suara dari wilayah kerja PPLN di Amerika, bisa dilihat di situs masing-masing PPLN. Demikian laporan Uni Salim dan tim VOA.